hai oke guys balik lagi di channel androkreator pada kesempatan kali ini saya ingin bagikan sebenarnya saya akan bagikan artinya itu di deskripsi saya akan bagikan file save data alias bukan save data di settingan nah ya settingan PSC Helito yaitu untuk bermain itu ya supaya lancar lah terlebih bagi kalian yang HPnya itu kentang banget ya apalagi terutama user Mediatek dan itu Mediatek lawas ya bukan Mediatek yang baru jadi saya ingin bagikannya dan ingat di sini sebenarnya tidak ram itu tidak begitu berpengaruh jadi yang berpengaruh adalah prosesor jadi langsung saja kita klik ke videonya dan nanti saya akan bagikan apa namanya settingannya di deskripsi untuk ya HP yang paling 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 kentang banget pokoknya intinya kayak settingan kalau di game tuh rata kiri lah tapi setidaknya lancar untuk bermain Oke disini kita langsung ke gamenya saja nah disini langsung kita deleted game konflik ya agar kalian mengerti saya akan membagian sedikit tips basic basic-basicnya saja agar kalian tidak keliru ya Nah keliru maksudnya langsung kita masuk gamenya Hai nah langsung kita masuk ke mode settingannya disini untuk grafisnya karena saya menggunakan PPSP yang berbahasa Inggris jadi eh ini modenya kalau bisa itu kalau game PPSP itu pes itu bahwanding renanding saja lanjut ini juga tetap kita centang frame skipnya kalau bisa dimatiin ya karena kalau bermain PSD PPSP itu tidak enak sekali kalau frame skip jadi frame sekitanya tetap di ofkan dan ini prosesing shadernya di ofkan kalau bisa karena hanya akan memberat-berati kalau ditambahkan shader dan juga untuk kalian yang layarnya HPnya itu ada notch apa ada apanya dan tidak PPSP nya itu tidak fullscreen jadi ini harus diaktifkan ini mode impresi mode nah kalau diaktifkan dia jadi fullscreen dan ini untuk renderingnya sebenarnya HP saya terlalu ini ya kalau HP anda terlalu kentang-kentang banget ini ini berpengaruh setting saja ke satu kali PPSP atau PSP kalau tidak ya dua kali juga tidak apa-apa tapi kalau dua kali masih kerasa ngelak satu kali PPSP cukup dan selebihnya ini dicentang software skin yang dicentang versi yang centang ini lezi tekstur ini speed up dicentang ini slowernya nggak usah dicentang speed up nggak usah dicentang ini eh kalau bisa beli zirapenis peliner kurva sini di mela aja ya kalau memang HPnya nggak kuat lanjut kita ke nah ini dia tekstur filteringnya dianis top ah pokoknya itulah ya di enam kali 16 kali ini di ofkan aja kalau HPnya nggak kuat tapi kalau apa Anda kuat ya terserah sih tapi tapi ini berpengaruh terutama nanti kalau di game PPSP biasanya itu masalah yang sering kita alami itu adalah dimana komentator itu ngomongnya itu kresek-kresek ya kayak kertas rombeng atau kayak plastik rombeng gitu jadi harus ini mungkin apalagi saya tidak menjelek-jelekkan tapi user Mediatek apalagi Mediatek nya lawas kayak punya saya pesaing dulu ya dan ini FS counter ini sebenarnya terserah kalian ya kalau kalian mau ini ya speed aja kalau saya speed karena untuk mengukur kira-kira speednya itu berapa gitu ya dan setelah itu kita ke sistem nah di sistem ini fast memorinya dicentang ya dicentang jangan diuncentang dicentang ya untuk PCL itu ini karena tidak ada bug di PCL kecuali di fast jogres memang harus diuncentang dan ini lagi item ini device dan untuk nah for channel ini diuncentang karena ini bisa menyebabkan lag ya dan ini di channel ini disetting di eh 100 ya 100 ya kisaran 100 lah Hai tarlo sebentar nah Hai ini di 100 dan Rewin smartphone nya ini di antara Hai 120 eh 118 terserah sih antara 115 sampai 125 kalau saya pilih 118 dan settingannya di audionya juga seperti ini di audio kalau HP anda terlalu kentang-kentang banget di low kan nah di low dan Bluetooth friendly slowernya ini saya matikan karena kalau dicentang nanti akan menyebabkan slower alias slow nanti gamenya dan untuk sound speed hacknya dinyalakan nah terlebih lagi bila kalian memang HPnya cuman RAM nya 512 udah gitu prosesura terlalu kentang saran saya tidak usah menggunakan suara suara karena kalau pakai suara malah jadi tidak enak ya dimainkannya gamenya jadi nanti di deskripsi akan saya berikan settingannya eh ya settingan lengkapnya ya untuk kalau kalian memang Mars ribet nulis malas ini dan sudah saya oprek juga yang mungkin yang di video ini memang kurang lengkap tapi itu hanya sekedar tips dari saya jadi bagi kalian yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe untuk mendukung saya dan juga mungkin sekian saja video kali ini karena mungkin sudah terlalu panjang sekian dari saya jika ada pertanyaan atau mungkin request sesuatu ke saya tinggalkan tinggalkan di kolom komentar dan jika anda memang kurang paham bisa ADD atau ADD Facebook aneh ya diet yahko hujan ya dan mungkin sekian video kali ini dari saya scan dari saya see you next time selamat menikmati selamat menikmati